Oke sobat kita dimanapun berada seperti yang sobat kita lihat di sini ini alokasi yang kedua nah lokasi ini yang namanya tuh pancur 1-2 disinilah tempat dimana pas beliau Pak setelah berdapat ketentuan ini merupakan merudu mencukikan diri nah dan memang sebelumnya ini memang tempat penduduk biasa untuk mandi nah cuman eh untuk hari Selasa dimana turunnya ketentuan ini tepat hari Selasa dari jam 2 sampai jam 5 itu prosesnya nah jadi setiap hari Selasa di sini selalu dikunjungi ramai oleh keluarga pelindung hidupan mandi di pancur sini ya seperti yang dilihat ini ini ada pancur tuh airnya mengalir tuh nah ini sudah ada beberapa diri jenis keluarga pelindung hidupan mau ngambil airnya akan menyebabkan airnya itu sebagai obat sebagai saran untuk penyakit mengobati bagaimana bermacam penyakit ya inilah air pancur 1-2 itu nah ini ini ya hikmahnya tuh hikmah mandi di pancur 1-2 yang pertama mengusat Bismillah air pancur 1-2 adalah rahmat pelindungan yang sah bagi manusia atau ketentuan yang mahasiswa biasa untuk membawa semua semua kekotoran dalam darah dalam hati dan dalam jiwa untuk membawa semua pengaruh jin setan dan iblis di dalam diri untuk membawa semua penyakit di diriku dan menghilangkan semua penyakit yang ada dalam tubuhku ragaku sembuh sehat kembali sah atas ketentuan nah itu adalah suatu ketentuan dari yang mahu kuasa dan yang kedua Bismillahirrahim ini doa pribadi setelah doa yang pertama tadi berdoa disini artinya kita bukan istilahnya menduakan tapi berdoa lah yang memang memohon kepada yang mahu kuasa apa yang jadi doa pribadi tadi ya oke semoga dapat dipahami dan kalian dapat dimengerti ya inilah tempatnya lokasinya dimana pancur 1 dari 2 tadi semoga tayangan ini teman-teman tempat jangan lupa like comment share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih